Pemirsa dalam rangka Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, PMM III Universitas Waramadewa tahun 2023, sebanyak 23 mahasiswa dari berbagai daerah berkesempatan untuk mengenakan busana adat Bali yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan LKP Agung. Hal ini juga sebagai wujud komitmen LKP Agung untuk memperkenalkan tata rias dan busana adat Bali ke luar daerah. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023, PMM III merupakan sebuah program mobilitas mahasiswa selama satu semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, PMM III Universitas Waramadewa tahun 2023 dari kelompok 1, Jagad Nata ini diikuti oleh 23 mahasiswa yang berasal dari 21 perguruan tinggi dan 14 provinsi di seluruh Indonesia. Para mahasiswa ini akan mengikuti pembelajaran di Universitas Waramadewa selama satu semester. Selain itu, mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka PMM III ini akan menempuh 20 SKS. Dalam menempuh 20 SKS tersebut, 4 SKS adalah modul nusantara yang terdiri dari kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan kegiatan sosial. Salah satu program kebinekaan adalah para mahasiswa berkesempatan untuk mengenakan busana adat Bali yang didukung oleh LKP Agung. Para mahasiswa tampak antusias mengikuti kegiatan ini yang dirias langsung oleh pimpinan LKP Agung, Dr. Dr. Anda Anagung Ayu Ketut Agung MM bersama para instruktur di LKP Agung. Menurut salah seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Timothy Karanugraha Situmorang merasa senang bisa mengenakan busana adat Bali ini. Dirinya berharap agar busana adat Bali dapat terus dilestarikan ke depannya. Pada hari ini saya dengan bangga mengenakan baju adat Bali. Perasaan saya sangat bangga sekali karena saya bisa ikut melestarikan budaya Bali. Terlebih saya berasal dari daerah Medan dan pertama kali mengenakan busana lengkap seperti ini saya sangat bangga dan saya sangat berharap sekali ini terus dilestarikan untuk ke depannya. Saya sangat senang karena kelihatan semuanya memiliki makna. Harapannya ya semoga baju adat ini semakin terkenal, semakin dilestarikan lebih baik lagi. Dalam hal ini LKP Agung senantiasa mensosialisasikan busana adat Bali tidak hanya di Bali namun juga ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Hal ini sebagai komitmen LKP Agung dalam melestarikan budaya Bali melalui Tata Rias dan busana adat Bali.